Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin Bertemu lagi dengan saya Ibu Tria Hari ini kita akan belajar matematika Sebelum kita memulai pembelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Kita baca tawasul dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Ilahadratin Nabi Al-Mustafa Rasulullah S.A.W Wa ala alihi wa ashabihi wa duriyati wa ahli baytihil kiram Ilahadrati Syekh Abdul Qadir Jailani Ilahadrati Syekh Hashim Ash'ari Ilahmu Asasat Alimiya Kabonsari Wa Asatidina wa Dalamidina wa Walidina Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Wa Al-Fatiha Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Tenhallu bihi lakadu Watanfariju bihi lkurabu Watuqadabihi lhawaiju Watuunalu bihi raghibu Wahusnun khawatimi Wayustasqal wamamu Biwajhihi lkariim Wa ala alihi Waswahbihi Fi kulli lamhati Wa nafasim Wa nafasim biadadi Kulli ma'lumillah Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kubus ya Tujuan pembelajaran hari ini yaitu Siswa dapat menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang Serta hubungan pangkat tiga dengan akar pangkat tiga Nah, dia akan menjelaskan kubus terlebih dahulu Nah, anak-anak ini adalah gambar kubus Diingat-ingat ya, kubus itu seperti ini Nah, apa itu kubus? Kubus adalah bangun ruang yang terbentuk dari enam sisi yang berbentuk persegi Nah, jadi sisinya ada enam nak kubus ini ya Nah, pada bangun kubus terdapat ada sisi Ada, nah sisi apa? Nah, sisi itu bidang yang membatasi bagian dalam bagian luar Kemudian ada rusuk Yang kedua rusuk Rusuk itu garis pertemuan atau perpotongan dari sisi-sisi Nah, kemudian ada titik sudut Nah, titik sudut itu adalah titik potong dari beberapa rusuk Nah, Butria akan membahas sisi kubus dulu Ada berapa ya sisi kubus? Nah, kita hitung bersama-sama Apa itu Butria? Sisi kubus? Nah, sisi itu bagian ini Kita hitung ya Ada satu Dua Tiga Empat Ada enam Nah, ada berapa sisinya? Ada enam Kita tulis ya nak A, B, C Jadi kalau misalkan kubus itu nanti kita tulis titik-titiknya seperti ini Nah, jadi sisi kubus A, B, C, D, E, F, G, H, H, H Ada enam buah Sisi itu yang bagian ini tadi Nah, kita lanjut Nomor dua kita akan belajar tentang rusuk kubus Nah, rusuk kubus itu seperti rangkanya itu Ya nak ya Kita hitung ya rusuknya ada berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tuh Selan Sembilan Tuh Tuh Nah, jadi rusuknya ada dua belas Kita tulis hurufnya dulu ya Seperti tadi A Nah Jadi rusuk kubus itu bagian ini nak Ya, kerangkanya ini Ada berapa tadi? Dua belas Jadi rusuk kubus A, B, C, D, E, F, G, H Ada dua belas buah Paham ya? Tadi kan sisi kubus Sekarang rusuk kubus Nah, lanjut Yang ketiga Kita akan belajar tentang titik sudut kubus Anak-anak Untuk titik sudut itu yang pucuk-pucuk itu Nah, titik sudut itu yang pucuk-pucuk ini Kita hitung ada berapa? Satu Nah, ini Jadi titik itu yang pucuk-pucuk Kita hitung ya Kita ulangi Menghitungnya Satu Dua Ya Empat Enam Tujuh Delapan Nah Jadi titik sudut kubus A, B, C, D, F, G, H Ada delapan buah Sudah paham? Bagus Nah Sekarang kita akan lanjut ke materi volume kubus Nah, anak-anak Ini gambar apa ya? Ini adalah gambar kubus yang tersusun atas kubus-kubus satuan Jadi ini adalah gambar kubus yang tersusun atas kubus-kubus satuan Nah, bagaimana cara menentukan volume kubus? Nah, untuk mengetahuinya perhatikan urayan berikut Nah, ada langkah-langkahnya ya Anak-anak Nah, ini yang dari A ke B ini ada empat kubus satuan Kita hitung ya Satu, dua, tiga, empat Nah, kemudian B ke C itu juga ada empat satuan Satu, dua, tiga, empat Nah, kemudian C ke G ini juga ada empat kubus satuan Kita hitung Satu, dua, tiga, empat Jadi, ke kanan ada empat Ke belakang ada empat Ke atas juga ada empat Nah, cara menentukannya Perhatikan ya Nah, bangun di samping ini Tersusun atas beberapa kubus satuan Nah, kamu dapat menentukan volume kubus dengan cara berikut Nah, perhatikan ya nak Banyak kubus satuan ke kanan A ke B Ada berapa tadi? Ada empat Satu, dua, tiga, empat Nah, ada empat ya Kita tulis Kemudian Banyak kubus satuan ke belakang B, C Ada berapa? Satu, dua, tiga, empat Ada empat Kemudian banyak kubus satuan ke atas Atau C, G Ada empat Satu, dua, tiga, empat Nah, sampai sini paham ya Kesini ada empat Ke belakang ada empat Ke atas juga ada empat Nah, langkah selanjutnya Banyak kubus satuan seluruhnya Berarti Empat Kali empat Kali empat Berapa? Enam 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 Nah, jadi Volume kubus Adalah 64 kubus Maaf Putri ulang Jadi Volume kubus adalah 64 kubus satuan Jadi ini ada 64 kubus satuan Ya Mengerti ya Lanjut Nah Berdasarkan urayan tadi Tentu Kamu dapat menentukan Rumus volume kubus Jika Panjang sisinya Diketahui Nah Ini perhatikan Ini adalah gambar kubus ya Nah Jika panjang rusuk kubus Adalah S Nah ini nak Maka Volume kubus Dapat dirumuskan Sebagai berikut Nah Jadi volume kubus S Dikali S Dikali S Sama dengan S Pangkat 3 Nah Butri ulang ya Jadi volume kubus S Kali S Kali S Atau S Pangkat 3 Jangan lupa Dicatat ya Ini jangan lupa Dicatat nak Volume kubusnya S Pangkat 3 Sampai sini paham Lanjut Nah Sekarang ke contoh soal Hitunglah volume kubus Yang panjang sisinya 7 cm Nah Diketahui Sisinya 7 cm Ditanya Berapa volume kubus Nah tadi ingatkan rumusnya Nah rumusnya Volume sama dengan Sisi Kali Sisi Kali Sisi Sisinya berapa nak Pinter 7 Berarti 7 cm Kali 7 cm Kali 7 cm Sama dengan 343 cm Kubik Jangan lupa ya Satuannya Kalau volume Kalau volume Itu santuannya Pangkat 3 Atau bisa dibaca Kubik Nah jadi Hasilnya 343 cm Kubik Butriya ingatkan lagi Untuk volume Itu satuannya Pangkat 3 Atau Kubik Paham sampai sini Baik Jadi Volume kubus adalah 343 cm Kubik Lanjut Nah Hubungan Pangkat 3 Dan akar Pangkat 3 Nah sekarang Butriya akan menjelaskan Hubungan Pangkat 3 Dan akar Pangkat 3 Anak-anak Volume kubus Itu merupakan Perpangkatan 3 panjang Sisinya Ya Sehingga Jika panjang Sisi kubus Dinyatakan Sebagai S Maka Volume kubus Sama dengan S Pangkat 3 Sama dengan Sisi Kali sisi Kali sisi Nah Perhatikan Urayan berikut Nah Soal nomor 1 ya 5 Dikali 5 Dikali 5 Nah Berarti Ini bisa ditulis 5 Pangkat 3 Berapa hasilnya? Ya 125 Bagus Lanjut Soal nomor 2 Nah Soal nomor 2 Yaitu 7 Pangkat 3 Nah Berarti 7 Dikali 7 Dikali 7 Berapa hasilnya? Ya 343 Lanjut Nomor 3 14 Kali 14 Kali 14 Ini ada 3 Dikalikan Sebanyak Dikalikannya 14 Kali 14 Kali 14 Nah Berarti 14 Pangkat berapa Nak? Iya 14 Pangkat 3 Hasilnya 2744 Nah Anak-anak Ada keterangannya Nah Ini Yang Butriya tunjuk Ini Cara membacanya 2 Pangkat 3 Ya Ini cara membacanya 2 Pangkat 3 Nah 2 Ini Dinamakan Bilangan Pokok Nah 3 Ini Dinamakan Pangkat Putriya ulang ya 2 Ini Dinamakan Bilangan Pokok Sedangkan 3 Ini Dinamakan Pangkat Nah Lanjut Nah Kemudian 2 Pangkat 3 Itu Sama dengan 2 Dikali 2 Dikali 2 Sama dengan 8 Hal ini Berarti Nah Ini nak Cara membacanya Akar Pangkat 3 Dari 8 Berapa Akar Pangkat 3 Dari 8 2 Karena Itu tadi 2 Kali 2 Kali 2 Hasilnya 8 Jadi Akar Pangkat 3 Dari 8 Hasilnya 2 Lanjut Nah Untuk menentukan Akar Pangkat 3 Dari suatu Bilangan Kamu dapat Menggunakan Cara Faktorisasi Prima Nah Langkah Mencari Hasil Akar Pangkat 3 Menggunakan Faktorisasi Prima Yaitu Yang pertama Terlebih dahulu Menentukan Faktor Prima Dari Bilangan Tersebut Nah Kemudian Yang kedua Kelompokkan Setiap 3 Faktor Prima Yang sama Sehingga Dapat Diganti Dengan Faktorisasi Prima Berpangkat 3 Yang ketiga Tariklah Akar Pangkat 3 Dari Faktorisasi Prima Berpangkat 3 Tersebut Nah Sekarang Kita Langsung Anak-anak Butria Punya Soal Pertama Ini Soal Nomor 1 Tentukan Hasil Dari Akar Pangkat 3 5832 Nah Cara Menyelesaikannya Sebagai berikut Ada langkah-langkahnya Nah Langkah-langkahnya Ini Kemudian Nah Kita Langkah-langkah Yang pertama Dulu Terlebih dahulu Tentukan Faktor Prima Dari Bilangan Tersebut Nah Jadi Kita Harus Menentukan Faktor Primanya Nah 5832 Ini Dibagi Bilangan Prima Berapa Itu Ingat Anak-anak Berapa Bilangan Prima 2 3 5 7 Dan Seterusnya Nah Anak-anak Kita Akan Membagi Bilangan Prima Ke Yang Paling Kecil Dulu Berapa Bilangan Prima Paling Kecil 2 Berapa Hasilnya Bagus Hasilnya 2916 Nah Bisa Dibagi 2 lagi Oh Bisa Berapa Hasilnya Iya Hasilnya 1458 Bisa Dibagi 2 Bisa Berapa Hasilnya Iya Hasilnya 729 Apakah Masih Bisa Dibagi 2 Oh Tidak Bisa Berarti Bilangan Prima Setelah 2 Berapa 3 Berapa Hasilnya Ya Hasilnya 243 Nah Dibagi 3 Berapa Hasilnya Iya Hasilnya 81 Bisa Dibagi 3 Lagi Bisa Berapa Hasilnya Iya Hasilnya 27 Bisa Dibagi 3 Lagi Oh Masih Bisa Berapa 9 Pintas Dibagi 3 Lagi Berapa Hasilnya 3 Nah Anak-anak Kalau sudah Hasilnya 3 Berarti Ini Sudah Berhenti Nah Kita Tulis Faktor Primanya Dari 5832 Nah Kita Tulis Yang Pinggir-pinggir Ini Nah Ini Kita Tulis Di Sebelah Sini 2 Dikali 2 Dikali 2 Dikali 3 Dikali 3 Dikali 3 Dikali 3 Dikali 3 Dikali 3 Nah Jadi Hasil Pembaginya Ini Kita Tulis Di Sebelah Sini Itu Langkah Pertama Sudah Selesai Langkah Pertama Lanjut Ke Langkah Kedua Langkah Kedua Apa Langkah Kedua Kelompokkan Setiap 3 Faktor Prima Yang Sama Sehingga Dapat Diganti Dengan Faktorisasi Prima Berpangkat 3 Nah Jadi Kita Kelompokkan 3 3 Nah Nah Ini Sudah Kita Kelompokkan 3 3 Nah Langkah Kedua Sudah Lanjut Langkah Ketiga Langkah Ketiga Tarik Akar Pangkat 3 Dari Faktorisasi Prima Berpangkat 3 Tersebut Nah Kita Tarik Kita Tulis Disini 2 Pangkat 3 3 Kali 3 Dan 3 Pangkat 3 Nah Kita Tulis Disini Akar Pangkat 3 Dari 5832 Sama Dengan Akar Pangkat 3 Dari 2 Pangkat 3 Dikali 3 Pangkat 3 Dikali 3 Pangkat 3 Berapa Hasilnya 2 Dikali 3 Dikali 3 Berapa Hasilnya Nek Iya Hasilnya 18 Jadi Panjang Sisi Kubus Adalah 18 Seperti Ini Langkah Langkah Untuk Menentukan Hasil Dari Akar Pangkat 3 Jangan Lupa Dicatat Anak Sekarang Kita Akan Belajar Jaring Jaring Kubus Ini Adalah Gambar Jaring Jaring Kubus Seperti Ini Gambar Di Samping Gambar Ini Merupakan Kubus Dan Salah Satu Jaring 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 Kubus Diperoleh Dengan Cara Membelah Bangun Ruang Kubus Kemudian Dibentangkan Seperti Ini Jaring 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 Kubus Tersebut Jika Disusun Akan Membentuk Bangun Kubus Jaring Jaring Kubus Terdiri Atas 6 Sisi Yang Berbentuk Persegi Ada 6 Kita Satu 2 3 4 5 6 Lanjut Kita akan membahas luas permukaan kubus Kalau tadi kan volume kubus Sekarang kita akan membahas luas permukaan kubus Bagaimana cara mencari luas permukaan kubus Mencari luas permukaan kubus Sama artinya dengan mencari luas jaring-jaring kubus Nah Jaring-jaring kubus Sediri Atas 6 Sisi Persegi Nah Jadi Luas permukaan kubus Itu sama dengan luas jaring-jaring kubus Nah Artinya 6 kali luas persegi Atau 6 dikali S kali S Nah Sama dengan 6 kali S pangkat 2 Nah Jadi Anak-anak Dicatat ya Jadi luas permukaan kubus 6 kali S pangkat 2 Kalau volume itu S pangkat 3 Kalau luas permukaan kubus itu 6 kali S pangkat 2 Atau Nah Lanjut Kita Menuju ke soal luas permukaan kubus ya Nah Hitunglah luas permukaan kubus Dengan panjang rusuk 8 cm Nah Diketahui apa nak? Nah yang diketahui panjang rusuknya 8 cm Ditanya Ditanya Berapa luas permukaan kubus? Nah kita jawab pakai rumus tadi ya Rumusnya Luas permukaan kubus sama dengan 6 kali S pangkat 2 Nah S nya tadi berapa? 8 Berarti 6 kali 8 pangkat 2 Nah Sama dengan 6 kali 8 pangkat 2 Itu sama dengan 8 kali 8 Berapa? Iya 64 Berarti 6 kali 64 Berapa hasilnya? Ya hasilnya 384 cm Kuadrat Nah anak-anak Bu ternyata kan kan ya Kalau luas permukaan kubus Itu satuannya kuadrat Tapi kalau volume Nah itu satuannya pangkat 3 Atau kubik ya Diingat-ingat ya Kalau volume itu satuannya Kubik atau pangkat 3 Kalau luas itu satuannya kuadrat Atau pangkat 2 Jadi luas permukaan kubus adalah 384 cm kuadrat Nah terima kasih Atas pembelajaran hari ini Anak-anak sebelum kita mengakhiri pembelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Tundukkan kepala Tangannya diangkat ya Bismillahirrahmanirrahim Wa al-asur Innal insana lafi khusr Sampai jumpa lagi Di pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh